selamat datang di keluarga ini Indonesia, Malaysia jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Mami Yeskel dan tekan bunyi loncengnya supaya anda tidak ketinggalan video-video terbaru daripada Mami Yeskel thank you for the watching guys hai hello semuanya kembali lagi ke channel Mami Yeskel kali ini kami membawa anak-anak dengan maklah sekali sambil bekerja, sambil bercuti dan kamu lihat sendiri kawasan di tempat kami begini ya ampun cantiknya pemandangan yang sangat cantik dengan air sungai dengan bukan jetty apa namanya jembatan gantung dengan suasana yang memang susah untuk digambarkan tapi kamu tengok sendiri kamu akan jatuh cinta guys posisi kami sekarang ada di tambunan guys jadi kami datang sini untuk kerjalah untuk bekerja begitu husband ada kerja di sini jadi sekalianlah kami bawa anak-anak sehingga tempat ini untuk melihat pemandangan yang ada di sekitar sini jadi di sini sangat menarik lah selain kita boleh dengar bunyi air-air tadi itu kita juga boleh nampak banyak pemandangan ada orang datang berrekreasi jadi maksudnya masuk ke sini bukan semestinya harus bermalam ataupun stay di situ kamu boleh datang 1-2 jam kalau saya tidak silap satu kali masuk tuh ada yuran tuh cuma saya tidak ingat berapa kalau kami masuk ini tidak bayarlah sebab memang ada kerja jadi sekalian sejak masuk kalau kamu mau main itu game-game air pun ada lepas itu kamu mau main ada dia sebenarnya ada banyak-banyak permainan yang saya dengar flying fox pun ada nah kalau kamu nampak di atas tuh ada rumah-rumah kecil kan nah itu adalah bilik-bilik tuh ada bilik-bilik jadi kamu boleh stay di sana lepas itu dia ada conference room dia ada meeting room yang saya diberitahu dan difahamkan begitulah ini inilah permainan air yang saya cakap tadi tuh jadi satu kali naik gitu kena bayarlah juga berapa gitu ada harga dia sudah lang-lang kami sampai di sini jadi kami ambil kesempatan untuk berfoto bergambar di sini guys jadi inilah hasil gambar yang kami dapat dan ini adalah owner baru untuk vending machine ini terima kasih sih sebab beli dan percaya kepada kami dan malam ini kami makan di Keningau dari tambunan tadi kami selepas buat kerja kami langsung ke Keningau jadi jarak dia dalam satu jam mungkin ya saya pun lupa sudah berapa lebih kurang satu jam jadi kami makan dulu di Keningau sini dan malam ini kami stay saja di Keningau sebab sudah sangat malam saya memang selalu begitulah kalau kerja sampai malam jam 8-9 kami private untuk bermalam di Keningau sejak Hai Popo sama Eya tidur sini penat ke mak? tidak pilih sendiri kami di sini kami jalan-jalan dulu hari berikutnya sekarang kami berada di Center Point kami mau bagi satu kejutan untuk emak jadi kami sudah belikan dia handphone dia tidak tahu sebab masa itu handphone dia rosak jadi kami suruh dia tunggu dulu di Magdi sama Eya dan kami bertiga pergi cari handphone lepas jumpa kami bagi kejutan di sini guys mari kita lihat seperti apa reaksi mama sayang langsung apa reaksi ada yang mati oke guys jadi setelah kami puas-puas bukanlah puas-puas Setelah kami jalan-jalan di kota Kinabalu Tidak lama di kota Kinabalu Kami terus bergerak ke Manumbuk lagi Sebab kami akan naik ferry ke Labuan Sebab kami punya tujuan adalah Pegi Labuan untuk bawa anak-anak Berjalan selepas penat Kerja beberapa hari So sekarang mereka ada Di ferry Masa ini memang sangat padat Sangat penuh orang di dalam Sampai saya rasa panasnya di dalam Di baku saya di kereta Sebab masa ini macam ramai orang Entah kenapa ramai orang Sebab memang masa kami begini adalah Masa cuti Cuti umum, cuti sekolah Jadi memang ramai orang Dan akhirnya kami sampai di hotel Inilah tempat yang kami Ingin tujui selama ini Terima kasih telah menonton! Ulama Selamat menangka kalau penting kita duduk dulu kita duduk kita diberikan aja aku mau disini mami sambil tunggu-tunggu Abang Hezky dia mandi-mandi di laut bukan mandi lah dia main-main di pantai so kita pun kepenatan dan sekarang kita ke dia punya tempat makan di bawah saja di bawah dekat kolam itu boleh banyak pilihan boleh pilih-pilih mana yang kamu suka sesuai dengan harga yang kamu rasa oke kemudian di sebelah-sebelah tempat makan ini dia ada taman permainan jadi sementara kami tunggu makanan sampai Ayah minta temankan pergi ke taman katanya mau main buayan ha gitu so saya pun layan jela layan jela daripada ada yang merajuk nanti kan susah pula di malam malam hari ini adalah suasana malam hari guys kami makan di luar yang lain makan di dalam sebab di luar ini banyak angin jadi tukang ambil video ini sebenarnya Abang Hezky jadi Abang Hezky ini semua dia pergi roundnya sampai masuk ke toilet lah ada lagi gambar-gambar yang dia eh video yang diambil tapi saya pergi cut sebab macam yang tak senonono-nono pula jadi ini dia yang ambil video nih saya suruh dia ambil video round-round Billy maksudnya slowly lah kan supaya senang kita tengok boleh lah review-review hotel nih tapi dia ambil macam kena kejar kereta api saya pun pening juga tapi tetap kita menghargai terima kasih Abang Hezky sebab adanya kamu kita boleh simpan kenangan disini dan tiba lah waktu pagi keesokan harinya ya jadi kami pagi-pagi sudah turun ke cafe sini dan anak-anak mau berenang tapi sebelum itu kita isi perut dulu kita serapan saya suka sekali dengan dia punya pemandangan di cafe dengan hiasannya ya sebab berdepan dengan apa namanya nih kolam lepas itu ada laut lagi laut yang terbuka kemudian sangat dia punya pelayan pun sangat romantik pula saya mau cakap apa nih sangat peramah jadi sangat ramah jadi saya pun senang lah disini jadi lepas pos-pos berenang di suming pool ada orang memperasa pula main pantai dan inilah kenikmatan bercuti bersama keluarga yang tidak selalu dilakukan oleh kami hanya jarang-jarang jikalau ada kesempatan dan peluang sahaja dan inilah kenikmatan bercuti bersama jadi di kesempatan ini saya mau mengocokkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat kepada semua subscriber kepada semua anda yang sudah menonton video saya dari awal sampai lah ke akhir terima kasih untuk support anda semua kiranya Tuhan yang memberkati kamu ok guys sampai jumpa lagi di next video bye bye